Universitas Warmadewa sebagai salah satu unit pelaksana kegiatan UPK, Yayasan Kesejahteraan Korpori Provinsi Bali, berdiri sejak tahun 1984. Nama Warmadewa dipilih dan diberikan oleh Profesor Dr. Ide Bagus Mantra yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bali. Lokasi kampus berada di pusat Kota Denpasar, sehingga sangat mudah dijangkau dari seluruh wilayah. Universitas Warmadewa dikembangkan secara utuh sesuai pola ilmiah pokok PIP lingkungan dengan implementasi penataan kampus berlandaskan pada konsep Trihita Karana, terdiri atas sumbu menuju parahyangan atau zona tempat suci, sumbu pawongan atau zona akademik, dan sumbu pelemahan atau zona pendukung akademik. Pada usia 25 tahun, Universitas Warmadewa sudah mampu merintis dan membangun pada zona parahyangan, terdiri atas pura kampus dan tiga unit gedung utama pada sisi selatan dari barat ke timur. Di usianya yang ke-27 tahun, Universitas Warmadewa terus berbenah diri dengan menyusun master plan sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan pembangunan kampus. Tahap lima tahun pertama akan disusun perencanaan dan pelaksanaan fasilitas akademik sebagai zona pawongan dan fasilitas pendukung akademik pada zona pelemahan, berderet pada sisi utara dan tengah, dipersatukan oleh ruang terbuka sebagai orientasi kampus untuk mewujudkan sebagai kawasan utuh menjadi magnet pusat wilayah pengembangan dan pasar timur. Gerbang kampus di sudut Tenggara dengan karakter khas akan disempurnakan penataannya dengan meletakkan patung Ganesa sebagai orientasi dan simbol kawasan pendidikan, harmonisasi fasad gedung menuju pura kampus sebagai tempat suci di sudut timur. Rencana fasad bangunan pada sisi barat dan utara berderet secara harmonis sebagai fasilitas akademik, Rencana gedung pasca, lab teknik melingkar menuju rencana gedung gelanggang mahasiswa dengan komposisi dominan, diikat ruang luar berada di tengah sebagai orientasi dan simbol aktivitas mahasiswa yang enerjik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak cukup marah kami Teng-teng-ganteng lah yang ingin Terima kasih telah menonton!